Intro Assalamualaikum Hai teman-teman Sekarang Naila bakalan nge-review rumah Di game Sakura School Simulator Jadi kita bakal review rumah pertama Dari Selebers yaitu dari Himari Oficial Dan kemudian Naila juga bakal review Rumah baru Season 2 ATPA ya Jadi nanti kita bakal mulai syuting disitu Buat drama kita punya adik yang baru ya So jadi kita langsung aja Dari Himari Oficial Kak jangan review parkur mulu Kak bangunan dong punya adik aku Rumah Blackpink 3 lantai Terus semoga di review ya kak Oke aku udah tulis ID nya Jadi kita langsung aja ya Rumah Blackpink Mirip kayak itu loh guys Rumah buatan Kak Gingem Ya guys tuh kalian tau ya Tuh keren banget Oke kita langsung aja bakal review Di rumah Gears ternyata ya Jadi waktu kita masuk ini Kita langsung berada di rumah ya Kalau kita kesini ada kursi duduk Terus Disini gak ada apa-apa ya guys Yang sesuai dari namanya Adalah Blackpink ya Karena kayaknya disuka Blackpink banget deh Terus Oh kaget kaget aku Terus di bagian sini ada juga cermin Gak tau sini buat apa Terus kita mulai dari sini ya Oh Kalau sini tuh Kayak disini tuh bukan apa ya guys Ini gak diisi apa-apa Jadi cuma didesain Itu bagian luar ya Oke kita langsung Ke sebelah Disini tuh ada tempat kursi duduk gitu ya guys Kayak ruang tamu gitu Terus ini juga ada TV Terus ada laci gitu kan Terus itu ada pembatas Ini pembatasnya warna pink dong Ini bener-bener Blackpink semua ya Ada juga hitamnya guys Terus ada meja makan Ya kan Habis itu guys disini adalah kitchen Ada lampu juga guys Ini lampunya bikin kayak apa ya Oh keren banget dah Terus disini juga ada rak gitu ya Sama microwave Terus kayak gitu aja ya Oke kita bakal langsung lanjut ke lantai atas Keren banget ya rumahnya ya Oke kita langsung ke lantai atas Lantai atas ini ada ruang keluarga Terus disini juga ada piano Enak juga ya guys lagunya Terus disini juga ada Kayak rak TV gitu Nah terus disini ada Kayak pajangan ya Iya kayak pajangan gitu ya Warna emas Terus ada bantan Ini tempat buat santai-santai ya guys Tuh buat tidur-tiduran Terus disini barulah Ini kayak ruang kerja guys Sama ruang buat nyanyi-nyanyi Wow Jadi ini kayak ruang kerja gitu ya guys Tuh kamarnya mana Oh kamarnya di atas Wow Kita langsung aja ke atas Ada lampu dong Ini keren banget ya detailnya Ini bukan lantai Eh tunggu Ini satu Dua Tiga Empat guys Ini sekarang Dengan balkon Empat Terus disini ada Kamar mandi Eh tembus-tembus ya Dindingnya Ada kamar mandi guys Oke kita bakal lanjut Terus disini ada kamar Jadi kamarnya itu tuh Kayak ada kasur Habisnya disini juga ada Kayak banyak meja rias gitu ya Ini bisa juga jadi rumah celebers Oke kita lanjut ke lantai Paling atasnya itu kolam renang ya Kayaknya Tuh kolam renangnya dalem guys Dan ini kaca Ini kayak bentuk punya Nafisa Videla Entah punya siapa ya Pokoknya pernah lihat deh Aku pernah lihat reviewnya Dan wow Ini rapi banget dia bikin guys Detail banget dia bikinnya Ini ada kursi santai ya kan Terus ini Ruang ganti baju Oh bukan balkon Ini baru balkon Kok ini kan kolam renang gitu Dalem bedah Nah oke guys Jadi kita udah review rumah Blackpink ini ya Dan ini bagus banget Tuh liat pemandangan Keren 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 Salpok aku sama rumahnya Terus ini apa ya Ada dinding misterius guys disini Jadi rumah Blackpinknya udah kita review ya Dan bentuknya seperti ini guys Keren banget Bagus ya guys Oke Terima kasih buat Galen Oficial Kita langsung aja review dekor rumah kaca buatan aku ya Eh dekor rumah kaca Mana mana Nah ini rumah baru season 2 ATPA Salah gak salah guys Nah sebelum itu aku juga bakal bagiin ID nya dulu ya teman temanku Loh kok ini 242 ATPA Hmm jangan bilang Ya elah Yang tadi kita bikin itu gak kesimpan loh Ya Perasaan tadi aku simpan Terus dimana aku simpan tadi Rumah kaca gitu Oh iya di rumah kaca aku simpan Aku simpan disini dulu Ini kita hapus Nah baru ada Tadi kesimpannya di rumah kaca Bukan di rumah ini Oke 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 guys Jadi baru aja terjadi kengelekan Yaitu Kengelekannya aku kesimpan rumah ini di dekor rumah kaca dong Ya ampun Dan aku tuh kaget Karena yang rumah baru season 2 tuh Kayak gak ada lantai balkonnya kan Langsung ada balkon Ini kan aku udah gak bikin balkon ya Dan untung saja ada yang kesimpan ya Oke jadi rumah ini tuh aku udah desainnya gitu ya Maksudnya desain Apa ini tuh aku bikinnya tuh Di lantai 2 bagian balkon aku bikin tambahan ya Kita langsung review Jadi waktu masuk itu Disini ada tempat parkir sepeda Acak kadulkan dulu guys Wow Sepedanya keren Jadi banyak warna ya Jadi sepeda tuh ada warna kuning, biru, ungu, sama coklat ya Dan warna biru tuh warna favorit temen aku juga Sahabat aku Terus ini aku letakin ada keset Abis itu disini ada meja makan Disini ada rice cooker ya Buat letak nasi Disini ada poci Ini gak tau siapa namanya Poci teh ya Ketel Abis itu ada dapur juga Terus ini aku gak bikin ada lampu-lampu gitu ya Nah disini ada tempat cuci tangan By the way Ini tuh sabun ya guys Tuh Ini sabun ya Jadi ini bukan apa-apa Cuman sabun doang Jadi jangan kaget Di atas sini ada handuk Handuk-handuk Terus ini tuh kayak ada rak-rak gitu ya Kayak rak apa ya Gak tau sih aku letak rak aja Nah jadi kalau di bagian sini tuh ada perpustakaan ya guys tuh Ada perpustakaan gitu Tuh ada banyak terinspirasi ya bangunannya Jadinya makanya bagus guys Lampunya juga terinspirasi bagus banget jadinya Terus ini ada tempat rak buku juga sih Jadi kalau mau baca buku mau ambil ya buku yang komik Di bawah ini komik Di atas itu belajar gitu Terus disini tuh ada keset buat ke ruang tamu Ruang tamunya kecil aja sih Tuh disini ada Gordon juga Eh eh ngebak Disini ada perapian ya guys Disini tuh gak muat lagi Gitu disini ada perapian gitu Dan item yang aku gunain tuh 320 props Oh iya nanti juga terakhir kali kita bakal bagi ID-nya ya Terus disini ada piano Tuh ini piano Buat kita main-main ya Eh perasaan tadi aku langsung cuman pencet action Oh iya Dan disini barulah tempat duduknya Action Nah oke Disini adalah ruang tamu ya guys Terus di bagian sini ada mesin cuci Dan disini adalah WC Disini tuh kayak tempat buat cermin-cermin Terus ada toilet Terus juga ada tong sampah Ini tong sampahnya buat yang kering-kering ya guys Bukan buat yang basah Nah jadi terus disini juga ada handuk ya teman-teman ya Ini by the way sampo sama sabunnya Warna favorit aku sama sahabatku ya Nah terus sini ada shower Tuh showernya biasa aja sih Aku gak bikin apa-apa Terus kan ada penyodat air ya Aku lupa bikin dan males bikin Karena itemnya udah penuh Oke kita lanjut ke atas Nah tangganya Tangganya biasa aja sih ya Karena aku bikinnya simple-simple doang Terus ini barulah ruang kerjanya Papanya si Mila Jadi kalau disini tuh tempat buat kerja Yang kalau di rumah ya guys Kayak kantor di rumah gitu Tuh ada Gordon Kita buka dulu Gordonnya Gordonnya bikin aku tuh glass gitu ya Biar lebih bagus Terus juga banyak buku besar Ini ceritanya buku dokumen-dokumen yang penting-penting gitu lah ya Terus juga ada kursi duduk Ini buat Mila sama Emil atau gimana-gimana Blah-blah-blah baca buku Disini biasanya kan kalau di rumah dulu tuh ada TV ya Aku bikin disini tempat buat Kayak nonton-nonton gitu Tapi aku gak bikin lagi karena propsnya penuh Dan disini ada kandang kucing Ini ceritanya tempat tidur kucingnya Zabuton ya guys Terus ini tuh tempat minumnya Ini botol bayi ini tuh ceritanya tuh kayak Tempat tuangin airnya gitu ya Biar gak abis Terus ada bola juga Ini bolanya warna biru ya guys Terus kita langsung ke kamar si Mila Kayaknya kamar si Mila lumayan estetik Jadi kita mulai dari kamar mamanya dulu ya Ayah sama mamanya gitu Jadi buat kamar yang ini Aku bikinnya tuh pas-pasan di balkon ya Ini kan ceritanya balkon ya guys Waktu belum di dekorasi Jadi aku dekorasi jadi kamar Karena gak muat guys Kalau aku dekor di bagian dalam Dan nyemek gitu dan sempit Jadi aku bikin disini Menfaatin barangnya ya Jadi disini tuh aku bikin Ada kotatsu Terus juga Disini juga ada tempat buat tidurnya si Wiki ya Kedem kita buka dulu Jadi disini adalah tempat Buat tidur si Wiki Ada keset Terus disini tuh ada kasur juga ya guys Ini kasur buat Tidur-tiduran mereknya Dan kasurnya lupa aku kasih warna ungu Oke udah Warna ungu tuh warna mamanya si Mila Warna hijau tuh warna kesukaan papanya Mila gitu Terus di bagian sini ada Apa desert 1 Maksudnya kayak tempat buat Eh gak bisa duduk Maksudnya kayak tempat buat dandan-dandan gitu ya Emak-emak kan suka dandan tuh Tuh ada pelak-pelik juga ya aku kasih Terus disini ada gold biobu Aku sengaja kasih biar Buat Kalau ganti baju tuh gak dilihat orang gitu kan malu guys Terus disini aku bikin ada lemari Eh lemari lemari action action Nah Lemari ungu tuh baju mamanya ya Yang baju papanya tuh yang warna hijau Itu aja sih kamarnya Lalu kalau ini kamarnya si Emil sama si Eko Jadi ada dua kasur Warnanya pink sama biru Oh iya di ruangan tadi juga ada AC ya guys ACnya aku letak disitu Jadi masing-masing ada AC Kecuali di ruang tamu sama ruang kerja Aku gak kasih ya Jadi ini adalah meja belajarnya Aku bikin ada lampu-lampu tumbler gitu ya Biar enak juga gitu belajarnya Kalau malem-malem tuh gak gelap kali Terus disini juga ada kain-kain Buat ambil gitu ya Kalau ganti baju Terus ada zabuton Ini aku pake zabuton buat ganti kainnya ya Sama juga ada kain Buat si Eko juga ada kain ya guys Sengaja sih aku bikin Sama ada buku-buku ya Ini kayak buku-buku yang dijatuhkan gitu Sengaja dimerengkan ya Biar lebih bagus Dan ininya aku lupa kasih warna Ini kan kayu nih Kita kasih yang warnanya tuh putih Kita share Jadi disini di atas ini juga ada kain ya guys Jadi kayak gitu Nah kita langsung review ke kamar Mila ya Kalau kamar Mila tuh tema-temanya kayak peach-peach gitu Warna kulit gitu ya Disini juga ada caser Kayak di ruangan itu Dan ini tuh ruangannya terbuka ya Apa maksudnya kayak Bisa liat si Emil sama si Eko gitu Bisa liat Terus juga disini tuh ada baju Ini tuh ceritanya baju ya guys Disitu kenapa kasih kak gak kasih baju gantung-gantung gitu Propsnya guys udah gak cukup banget Jadi aku kasih aja lemari ya Lumayan-memang hemat props juga Disini ada kain Terus meja belajarnya mirip ya Yang kayak punya si Emil juga Ada lampu-lampu tumblr Sama buku-buku pelajaran yang penting Terus ada kain warna ungu Ini baju warna pink Ini baju juga warna biru Terus disini juga ada kayak apa ya Kayak tempat buat dandan Mila Tadi pasti kan bingung sih Kenapa sih kata padandanya si Mila tuh lebih bagus Sepada punya mamanya Kayak disamain dong gitu Mirip gitu bentuknya Disamain Dikopi doang Propsnya tuh udah gak cukup gaji banget guys Jadi aku pake desert aja Terus aku kasih material pasir Aku gedein biar gak keliatan ya bintik-bintik pasirnya Lalu aku kasih kaca deh Sama kasih lampu tumblr gitu aja Oh si Mila ini kamarnya spesial estetik banget ya Disini juga ada folia geplen Sama ada Apa nih namanya Cermin Sama ada lampunya Sama ada kursi juga ya Kursinya bagus banget Terus di bagian sini baru ada kasur Kasurnya tuh Warnanya juga peach-peach ya Warna kasurnya Kalau futonnya tidak Dia kan kasurnya warna putih kan Terus kayu-kayunya warna peach Sama selimutnya juga warna peach Sama ada lampu tumblr juga guys Aku bikin banyak lampu tumblr di kamar Mila Biar lebih bercahaya Biar lebih bagus aja gitu Karena estetik banget ya Terus disini baru ada Rak laci di kamar si Mila Tuh Sama ada Fase bunga ya Plain A di atasnya Jadi guys Kayak gitu aja sih Rumah buatan aku Maaf banget kalau ada yang kurang Jadi kita langsung aja Bakal bagi ID-nya Kita keluar dulu ya Jadi ID-nya kita langsung bagi Bagi-bagi Oke Kita bakal munculin disini ya Nih aku Waktu itu tuh kan ada Dari Bay Aulia Real kan Sekarang udah aku ganti namanya Jadi Kan waktu itu namanya Kan Naila MSLF Real Mungkin karena ada Real-real itu Makanya jadi ada Si Bayi Aureliar itu ya Jadi Makanya aku udah Kasih nama Naila Under support MSLF Asli ya guys Gitu Nah terus ada tanda Ini loh Kayak bebek gitu Jadi ini dia ID-nya guys Dan kalau kalian download Bisa di edit Jadi kalian tuh Bisa di edit juga Bangunannya Dan kalian juga Jangan lupa like ya Aku juga udah like nih Bangunan sendiri nih guys Nah jadi guys Mungkin segitu aja videonya Jangan bantu kalian like Dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in next video Bye bye Sampai jumpa